Oke, tadi course ini fungsinya adalah berperan sebagai noun, karena tempatnya noun-clause adalah di subjek, di subjek bisa ada diganti, subjek ini bisa saya, ini konjensi dengan seterusnya, ini namanya adalah noun-clause karena dia berada juga bisa berperan berada di Oke Oke Ya, sudah udah jelas Bapak satu orang yang suaranya Kenapa? Sekarang ada? Ada ya? Mungkin tadi karena ini kali, karena hujan jadi gambarnya kurang jelas yang disini juga sekarang suara saya kedengaran gak? Halo? Suara saya kedengaran gak ya sekarang? Suara kedengaran Kedengeran cuma itu aja gak jelas Apanya? Screensharnya Apanya? Screensharnya belum Screensharnya belum Belum di-sharing ya? Pernah ada gak? Gak jelas pak Gak jelas pak Maksudnya gak jelas Tapi disitu buka aplikasi gak? Itu teman-teman semuanya buka aplikasi gak disitu? Enggak ya? Sekarang keliatan gambarnya? Halo? 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 Sekarang gambarnya kelihatan nggak? Nah, sekarang gimana? Sudah? Masih. Masih? Kalau di-close aja dulu coba. Di-close aja dulu. Udah jelas. Udah jelas? Udah? Udah. Oke, mungkin tadi karena pengaruh cuaca kali, ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini berarti saya punya review tadi. Review dulu deh. Review yang adjective clause. Contohnya di sini, the man who is chatting with a foreigner is my friend. Nah, ini who is chatting. Who-nya ini apa? Tadi masih ingat ini pakai kata RPS. Karena di-yahoo ini menggantikan subject biasanya. Ingat kata Ming. Terus ini is chatting. Is-nya ini kata kerja ordinary. Eh, sorry. Auxiliary. Auxiliary. Terus chatting-nya kata kerja ordinary. Dan seterusnya sampai. Jadi, kalau dalam Kata bahasa yang kita diskusikan nih, Kalau ada kata kerja, Lebih dari satu susunannya. Biasanya yang ordinary-nya yang terakhir. Setting kan ini ada piece setting. Ada dua kata kan. Yang sebelumnya pas namanya auxiliary. Kita kasih nama auxiliary. Dan yang terakhir itu namanya ordinary. Mulai dari who is chatting. Sampai foreign-nya. Ini apa? Adjective clause. Kenapa dikatakan adjective clause? Karena dia menjelaskan noun. Ya kan? Nah, terus. Di sini. Ini determine-nya. Nah, kalau noun clause. Noun clause ini jadi. Si clause-nya itu dia berperan sebagai Posisi-posisi yang Bisa didebuki oleh kata benda. Di antaranya adalah subject. Terus object. Sama object over position. Jadi kalau ada clause Yang ada yang diletakkan di posisi subject. Di posisi object. Sama di posisi object over position. Maka clause ini dinamakan noun clause. Clause yang berperan sebagai kata benda. Contohnya ini who. Ini kan RPS ya. Subject. Terus ini Auxiliary. Ini kata-kata benda. Opinari. With ini propositional phrase. Nah, Sebagai adverb. Sebagai adverb. Karena dia Ada conjunction subject. Subject-nya ini kan Berperan sebagai Who ya. Di sini RPS. RPS ini berperan sebagai subject. Nah, berarti dia Sudah jadi Klaus-nya apa? Ini. Ini klaus-nya apa? Ya. Halo. Yang yang lain itu Neng-Neng-Neng-Neng. Ini klaus-nya apa nih? UI setting itu Foreigner. Ini ada subject. Ada konjung Sebu. Terus ada Verb UI setting Itu Foreigner. Ini klaus-nya apa? Oh, pertinan kita bahas. Ini klaus-nya apa? Ya. Ada yang tahu? Ini adalah Non- Non-close. Ah, betul. Non-close. Non-close. Non-close ini sebagai apa? Sebagai subject. Ya. Sebagai subject. Jadi kalau non-close Sebagai subject Pasti dia Ini ada main verb-nya This main verb. Jadi linking verb. Linking verb itu Kata kerja yang Kata kerja yang Kata kerja yang Menghubungkan Antara subject Nah, ini setelah Linking verb ini Namanya adalah SC Atau subjective Complement Subjective Complement Itu ada apa aja Kemungkinannya? Ada noun Bisa adjective Bisa juga Add verb Tapi kebanyakan adalah Adjective Atau noun Dalam hal ini My trend ini adalah Apa? Noun Press My trend ini apa? Noun Press Oke Nah, sekarang Posisi subject Eh, posisi dari Noun Close itu Di mana aja Posisinya bisa di subject Subjective Complement Ya, disini nih Jadi disini bisa jadi Bisa jadi Noun Close Bisa jadi juga Ada jairan disini Terus Posisinya juga bisa di object Dan Posisinya bisa Di object of proposition Oke Coba Nah, berikutnya Berikutnya Times of conjunction Jenis-jenis conjunction yang ada di Non-close Oke Terima kasih Terima kasih. Oke, di halaman kedua ini kita bahas tentang jenis-jenis konjunction. Tadi kan yang paling penting sebenarnya kajiannya tentang jenis-jenis konjunction karena kita sering menggunakan ini. Kainis konjunction ini diantaranya ada dua jenis secara umum yaitu menggunakan statement, that atau the fact that. Sering pernah dengar nggak? That atau the fact that. Atau juga bisa menggunakan question. Questionnya ini bisa yes or no question. Bisa pakai whether atau if. Tapi bisa juga question word. Nanti ada banyak. Ini salah satunya adalah sebagai subject, sebagai object yang seterusnya ada. Ini baru yang mewakili disini ada subject. Nah, yang pertama tentang statement, kita bahas tentang perbedaan penggunaan that dan the fact that disini. Kalau that itu dapat menjadi subject over dan subject after it atau anticipatory it. Kalau the fact that dapat menjadi subject over tetapi tidak bisa menjadi subject after it. Yang ada dulu contohnya dapat menjadi subject dari kata kerja dan subject after anticipatory it. Contohnya disini ada the fact that coffee grows in Brazil is very well known. Di sini ada the fact that. Di sini ada the fact that. Ini jadi apa? Ini jadi Conjunction ya. Conjunction dari noun clause-nya. That atau the fact that coffee. Coffee-nya ini subject. Grows-nya ini adalah Kata kerja gitu ya. Intransitif. Karena kan dia nggak butuh object. Intransitif. In Brazil. In Brazil ini preposional press. Sebagai advert. Karena menjelaskan dari grows. Kalau gitu. Ini Mana yang jadi non-clause? Non-clause-nya yang mulai dari That atau the fact that coffee grows in Brazil. Mulai dari sini ke sini. Itu adalah Kata coba. Iya. Betul sekali. Non-clause sebagai Ya. Kenapa? Subject. Sebagai subject. Subject. Sebagai subject. Nah is ini apa? Disini adalah Kata kerja Yang berupa Linking verb. Nanti teman-teman Kalau bisa Cari ya Linking verb itu apa aja? Kata kerja yang Linking verb itu apa aja? B Dan turunannya Is gitu. And R B sendiri juga sama. Terus ada Was Were Dan seterusnya Ada Fail Dan kata kerja keduanya Fail Terus get Atau got Kata keduanya Dan seterusnya Di antaranya Yang sering kita pakai Adalah Is Disini M R Nah linking verb Setelah linking verb Pasti disini ada Subjective Complement Jadi ada subject Ada subjective Complement Complement of subject Lengkap dari subject Istilahnya Nah disini Kali well noun ini Dalam bentuk Adjective Kan kemungkinannya Bisa tiga tuh Bisa noun Atau turunannya Bisa adjective Bisa Adverb Nah disini yang kita gunakan Well noun Well noun ini adalah Salah satu bentuk Dari Adjective Gitu Oke Nah disini ada Kita juga Bisa menggunakan Struktur Anticipatory Disini kan Yang ini dapat menjadi Subject Dari kata kerja Dan subject Atau it Ini kalau misalnya Ini ada Bentuk non-close Secara umum dulu Gitu Nah sekarang Gimana kalau kita pakai It Dari kata Yang ada nama Ini masih ada orang gak Halo Halo Gak ada Gak ada Oke Nah sekarang Ini simpan dulu Oke di halaman ketiganya Nah lanjutannya Sekarang di contoh yang A tadi Kita menggunakan Struktur Anticipatory Saya kira Sampai Ini deh Kita mulai dari sini Yeah Main-main dulu Sebentar ini Aduh ya Allah Bentar ya Sampai B dulu aja Anticipatory Ini apa Ini adalah struktur Kata Struktur noun Yang berupa noun-close Atau jaran Atau individu Yang terletak Setelah adjektif Dan berhubungi Sebagai subjek Jadi misalnya ada gini Kan tadi kita punya Apa The fact that coffee Apa That coffee That Atau the fact that coffee Grows in Brazil Is very well known Ya kan Tadi yang tadi lah Kalimat tadi Masih ingat kan Tadi Kalimat tadi Sebelumnya Nah sekarang Diubah sedikit Dengan pola Ditambah It Namanya Anticipatory It Di halaman sebelumnya Tadi dijelaskan The fact that That coffee Grows in Brazil Is very well known Nah sekarang Dikasih kata It Ini juga bisa It Ini namanya Anticipatory It Begitu Nah sekarang Ini juga sama nih Jadi ada polanya It Be Adjektif Ditambah Non-close Nanti disini Bisa non-close Bisa jalan Bisa to infinity Nah kalau sekarang Kita pakai Struktur non-close Jadi disini It Ini It nya adalah Anticipatory It yang atas Ini yang tadi Kesitu Terus Is Ini adalah Butuk turunan dari B Gitu ya Very well known Ini adjective Gitu ya Ini adalah Adjektif Press Verinya ini Modifier Terus ini Adjektif That That Ini adalah Tadi conjunction Nya si adjective Non-close Conjunction Terus Coffee Subject Grows Verb Nah ini In Brazil Ini prepositional Press sebagai And verb Gitu Nah semuanya Ini Dia See that Coffee grows in Brazil Ini semuanya Adalah Apa Nah ini Non-close 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 Kenapa disebut Non-close Karena ada Conjunction nya kan Ya Ada Conjunction nya Oke Terus berikutnya Ini juga contoh lain It is clear that He is Apa tuh The best That He is the best Ini juga sama It nya adalah Anticipatory it Ya Terus Ini adjective Adjective aja That Nah mulai dari situ Mulai dari sini Mulai dari sini Mulai dari That is the best Ini adalah Apa Ini juga Non-close Sama seperti tadi Gitu ya Nah Struktur Struktur Anticipatory ini Bisa digunakan Dalam bentuk lain That That is the best Is clear Sama aja Kayak tadi Kayak tadi sebelumnya Oke Selanjutnya Tadi itu kita bahas Tentang Sifat-sifat yang Dept sama The fact Dept Bagian B Itu bisa menjadi Objek dari Certain verb Tetapi tidak bisa Menjadi objek Dari preposisi Gitu ya Kan kita lagi bahas Dept Kalau Dept ini Bisa jadi objek Dari kata kerja Tapi tidak bisa jadi Object of preposisi Nah kalau The fact Dept bisa Jadi Ini tuh Ini kebawahnya Gak ada ya Oke Nah Ini ada kata Dept nih Ya John said to me I will help your friend John berkata kepada saya Saya akan mengolong Temanmu John berkata kepada saya Bahwa dia akan Menolong teman saya Contoh lain Misalnya disini Dept Sekali lagi John berkata kepada saya Saya akan menolong Temanmu Nah terus Dengan kata lain John berkata kepada saya Bahwa dia akan Menolong Teman saya Nah That ini Itu sifatnya Bisa jadi objek Dari kata kerja Said Ini Said ini Kata kerja kan Kata kerja transitif Ya Nah Subjeknya ini Si John That ini Bisa jadi objek Dari kata kerja Ini Dari kata Said Gitu Nah Si that ini bisa jadi Objek dari Kata kerja Said Tapi kalau The fact that Itu gak bisa Gak bisa kita bilang Misalnya John Said to me Said Said The fact That Nah ini Gak bisa Disini Dibilang Tidak bisa menjadi objek Eh Sorry Bukan gini maksudnya Reposisi Reposisi itu Of that Jadi gak bisa kita bilang gini Misalnya Of Tiba-tiba aja That Nah ini salah Gitu Tapi kalau misalnya Of Of The fact That Nah ini bisa Kalau the fact that Bisa setelah Of Kalau that Gak bisa setelah Of Gitu maksudnya Ya Sampai gak Jadi Sekali lagi Kalau Kalau setelah Of Gak bisa Ada langsung That Of Tiba-tiba That Gitu Kalau setelah Of Harus ada kata The dulu Harus ada kata The dulu Baru benar Kalau yang ini Ini salah Oke Nah sekarang I believe That I can apply That disini Sebenarnya Objek dari kata Beli Ini subject Oke Selanjutnya Ini halaman Ketiga Nah selanjutnya Ini Kalau kita punya Certain Naun Disini Contoh Ini kan tadi Lagi jelasin Yang ini Yang bagian B Si that Ini sifatnya Dia bisa menjadi Objek dari kata kerja Tapi Tidak bisa Jadi objek Kopreposisi Nah kalau Defected Bisa Nah ini Dijelaskan sama saya Ini udah Saya ringkas Di contoh ini Tentang sifat-sifat Mereka berdua Bagian A dan B Nah sekarang Sifat yang C nya Jadi Setelah Kata Benda tertentu Ditambah That clause Nah itu bisa pakai That Dan setelah Kata Adjective Kata sifat tertentu Certain adjective Setelah Kata sifat tertentu Bisa ada That clause Contohnya adalah Ini Contohnya Information Ini kan Certain noun Setelah Di atas aja Kira-kira Cukuplah disini Oke Nah sekarang Certain noun Ini apa Jadi Maksudnya Disini ada Certain noun Nah nounnya ini Apa Information ini Termasuk Kata benda tertentu Yang Setelah Kata benda ini Akan ada That clause Sekali lagi Jadi Setelah ada Certain noun Bisa ada Non clause Gak semua noun ya Halo 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 Iya Pak Gak semua noun ya Gak sama Gak sama Gak sama Nuan Hanya noun Tertentu aja Disini contohnya adalah Information Information Oke setelah Information Akan ada Conjunction Terus Disini He has gone Subject Halo Halo Ini conjunction Ini subject Terus ini Club juga Oke Oke Kalau ini Si kata kerjanya Gone ini Intransitive Nah Kalau intransitive I got Information Nah Information That he has gone Ini Sebenernya Ini juga Merupakan Object Ya Betul gak Ini kan kata kerja Transitive Got ini Kata kerja Transitive Mulai dari Information Sampai Sini itu Object Semua Kalau ini He needed Ini jadi Object That nya ini Object That nya ini Jadi object Karena Ini subject Ditambah Field nya Field Transitive Object nya Di kebelakang Di balik That he needed That he has gone Ini semuanya Apa Ingat Conjunction Subject Verb Ini apa Kalau ada Conjunction Close Non-close Non-close Betul sekali Close ya Ini itu adalah Semuanya Non-close Cuma kita lagi Lagi bahas tentang Non-close Nah Sekarang Ini halaman ketiga Sekarang berikutnya nih Tentang Question Tadi kan Menggunakan Apa tadi Tadi itu Menggunakan Yes or no Question Statement That Sorry Tadi statement Yang pertama kita bahas Statement That atau The fact That Jadi konjunksi Konjunksinya Non-close itu Ada dua Secara umum Apa aja Apa aja Statement Statement Nama Question Statement Nama Question Nah yang Question ini Sekarang kita bahas Yang question ini Ada Tadi kan statement Statementnya bisa menggunakan That Atau The fact That Baru saja kita bahas ya Yang menggunakan That sama The fact That ini Tadi Bisa pakai setelah Anticipatory It It be adjective Terus Ada that clause Terus bisa jadi Object setelah Kata kerja Transitive Nah yang C ini setelah Certain noun Setelah certain noun Yaitu information Contohnya Nah yang kedua Tentang Question Question ini Kita bisa menggunakan Whether Atau if Yes or no question Gitu ya Ada dua nih Sama question What Kata Pertanyaan Jadi Di noun Clause ini Yang kita bahas Tentang Mana tadi Question Ada dua Itu bisa menggunakan Question Yes or no question Contohnya Whether Atau if Sekali lagi Nah yang kedua Bisa menggunakan Kata Pertanyaan Langsung Misalnya Who Atau What Atau whatever Atau whoever Ya Paham gak Lanjut dulu Nah Misalnya tadi Kita mulai sekarang Pakai Question Yes or no question Menggunakan Whether Atau if Gitu ya Sama Ya Sama Sambung 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 Ada apa itu? Ada yang marah-marah? Yang C ini diganti soal. Nah ini yang C ya, yang bagian C. Oke, nah sekarang yang whether atau if. Jadi kita bahas tentang whether atau if. Whether atau if ini, yang pertama yang A, yang A ini nih. Kita dapat menjadi subject dari kata terja dan subject after if. Kan ada kata whether di sini. Jadi yang A ini, ini menjadi subject setelah it. Ini kan it ya. Ini subject semua. Subjectnya yang ini. Whether or not he will accept my offer. Misalnya gitu. Nah di sini kan, halo. Ini whether or not, ini kan conjunction. Conjunctionnya si noun clause. He-nya ini subject dari conjunction. Terus ini will accept-nya ini subverb. My offer-nya objek. Nah terus di sini kan conjunction, subject, verb, objek ini. Ini dia juga sebagai, fungsinya adalah apa? Ingat conjunction. Kalau ada conjunction, ditambah subject, ditambah subverb, atau tambah objek. Ada conjunction, ada subject, ada verb, ada objek, atau adverb gitu. Pasti namanya adalah klausa. Nah klausa. Pokoknya kalau klausa itu selalu diawali oleh, kalau bahasa Inggris mudah, klausa itu selalu diawali oleh conjunction. Ya. Conjunctionnya di sini apa? Whether ya? Whether or not gitu. Nah karena dia berperan sebagai conjunction, eh sebagai apa setelah it, tadi kan subject setelah it, kalau sebagai subject, setelah it kalau subject, kan itu fungsinya benda. Ingat subject itu, dia memiliki nilai benda, atau noun. Jadi yang menjadi subject harus noun. Berarti kalau begitu, ini kan subject nih. Subject setelah it, disini kan dia dapat menjadi subject dari verb, atau juga subject setelah it. Ini subject setelah it namanya. Karena subject setelah it, maka dia menjadi noun clause. Oke. Oke berikutnya, yang B. Bisa menjadi objek dari verb, atau objek dari preposisi. gitu ya. Jadi objek dari kata kerja di sini adalah apa? Ini kan kata kerjanya. Ask. Ask ya. Halo, masih ada? Masih Pak. Masih. Nah ini kan subject. Yang lain kemana? Tahu. Yang lain masih ada nggak? Halo? Ada Pak. Halo? Ada. Ada. Syukur lah kalau ada. Oke. Nah ini berarti verb transitif. Nah seolah verb transitif, Masih. John ini apa? Object ya. Gitu. Ini juga objek. Whether he could speak English. Ini juga objek, karena di objek ada verb peran sebagai whether-nya ini conjunction, terus ini subject, terus ini verb, transitif, transitif ini objek. Karena dia berperan sebagai objek, memiliki nilai benda, maka dia ber... Dia adalah apa? Dia adalah noun non-close. Closa yang berperan sebagai kata benda. Karena ini memproduksi posisi objek. Jadi kalau sekali lagi, kalau saya punya subject, verb, ada objek, terus ada misalnya preposisi, ada objek of preposisi. Nah kalau ada klausa di sini, di sini, sama di sini, ini. Kalau ada klausa di subject, ada di objek, ada di objek of preposisi, maka ini namanya adalah noun clause. Strukturnya pasti dia punya apa aja? kalau klausannya dia punya conjunction, terus subject, verb, itu kan objek. Nah kalau conjunction, subject, verb, objeknya ini ada sekali lagi, ada di mana? Ada di subject, atau ada di objek, atau ada di objek of preposisi, maka namanya adalah noun clause. Kalau ini dia ada di ada di objek, gitu. Oke sekarang ini ada jika diikuti oleh kata or not, maka kata tersebut bisa ditempatkan setelah conjunction, atau di akhir clause. Kalau weather, ya, kalau if, nggak bisa jika diikuti oleh kata or not, maka kata tersebut hanya boleh ditempatkan di akhir aja. Jadi kalau si weather, jika diikuti oleh or not, ini kan ada or not, si or not ini maka bisa ditempatkan setelah conjunction. Jadi ini whether or not he will continue his journey is still uncertain. Bisa di sini, whether or not, dan seterusnya, gitu. Atau bisa juga diletakkan di akhir clause. Akhir clause-nya mana? Akhir clause-nya ya sebelum kata kerja. Kalau ini noun clause. Ini kan kita lagi bicara tentang noun clause. Noun clause. Noun clause. Noun clause. Ya. Ini kan dia noun clause sebagai subject. Ya. Main verb-nya is gitu. Whether he will continue his journey or not. Nah, ini adalah conjunction. Terus ini subject. Ini verb. Gitu kan. Ya. is journey is object. Ntar, tulisannya kurang bagus. Di sini aja. Whether whether ini conjunction. Subject-nya, he-nya subject, will continue-nya verb. Gitu ya. His journey-nya adalah object. Nah, ini adalah noun clause sebagai subject. Subject. Nah, is-nya ini adalah main verb. Oke ya. Ini halaman berapa? Tadi tuh ini halaman ke 4 berarti. sampai sini paham gak? Ada yang kurang jelas? Paham. Ya? Setuju gak? Ada yang kurang setuju gak? Mungkin ada yang kurang setuju. Oke. Sekarang question word. Kalau tadi, yang kita bahas adalah, jadi, sekali lagi, saya ulang. konjungsi. Ini kan jenis-jenis konjungsi yang ada pada noun clause. Yang paling penting pembahasan di clause itu sebenarnya konjungsinya. Coba lihat. Definisinya sedikit. Polanya juga tahu lah gitu lah ya. Contohnya, awalnya begitu. Posisinya ada di mana aja? Di subject. Subject complement. Di object. Atau object over position. Nah, yang paling panjang adalah jenis-jenis konjungsinya. Yang pertama tadi tentang statement. Bisa menggunakan data to the fact date. Yang kedua adalah question. Di statement ada aturannya. Aturan penggunaan that sama the fact that. Terus yang question, baru saja kita bahas tentang whether atau if. Ini berartinya yes or no question. Nah, tentang question ini sekali lagi bisa menggunakan question. Yes or no question sama question word. Kata pertanyaan. Misalnya menggunakan who atau whoever. What atau whatever. Ini yang akan kita diskusikan sekarang. Oke. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada berikutnya adalah question word. Question word ini ada banyak nih. Ada berapa tuh? Satu. Sebagai subject, sebagai object, dua. Yang ketiga, sebagai adverb of place. Yang keempat, sebagai adverb of time. Keterangan. Adverb of place itu keterangan tempat. Adverb of time, keterangan waktu. Adverb of manner itu keterangan cara. Reason. yang F. Oke. Kita bahas satu-satu aja. Yang menggunakan question word. Contohnya yang subject sama object. disini. Oke. Yang question word. Contohnya apa? Disini. tadi yang B-nya belum saya bahas ya. Tapi, yang bagian B yang ini nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini halaman ke 5. Oke. saya mau buka lagi. Tadi yang terbuka. Yang A udah. Oh, yang B udah ya? Saya kira belum tadi. Ini yang B udah saya malu udah sedikit. Udah mulai mengobrol puasa ya. Oke, kembali ke porsi tadi ya. Masih ada orang? siapa aja ya kan? Oke. Ini pendengar pendengar sepia saya nih. Oke. Procaster. Nah disini yang berperan sebagai question word sebagai subject. Misalnya whoever atau whatever. gitu ya. Contohnya disini adalah yang menjadi subject-nya adalah jadi konjungsi. Konjungsinya sebagai subject. Disini misalnya what. Ada what. What ini kan subject. RPS ya. Tadi kan istilahnya RPS. Iya nggak? Sekarang kasih nama subject aja biar singkat. Subject. Terus ini ada subverb. Verb gitu ya. In his hand. Ini adalah apa? Ini subjective complement. Ini kan setelah linking verb. Sebentar ya. Ini kan kata kerja isnya linking verb. Gitu. Setelah linking verb ini ada pasti ada apa? Pasti ada subjective complement. Sekali lagi subjective complement itu akan ada berapa peluangnya? Ada tiga. Bisa kata benda bisa kata sifat bisa juga kata keterangan. Disini in his hand ini sebenarnya dia menggunakan adverb. Gitu ya. Jadi si in his hand ini dia menggunakan pola prepositional phrase sebagai adverb. In his hand. prepositional phrase sebagai adverb. Nah disini bisa kita lihat nih what is in his hand yang tadi dari subject RPS ini ya. Subject berperan sebagai subject close linking verb ini semuanya jadi apa? Jadi bukan kan kita lagi bahas apa ini? Noun close ada konjungsinya disini what? konjungsinya what ya. Ingat noun clause itu dia punya conjunction punya subject punya verb dan seterusnya misalnya object atau adverb untuk beberapa kasus tapi pasti dia akan punya konjungsi subject sama verb. Disini konjungsinya apa? Konjungsinya adalah what? jadi question word ini sebenarnya kan tadi dari awal kita bahas tentang question word. Question wordnya ini berperan sebagai konjungsi gitu. Konjungsi nah non-close non-close kenapa dia jadi non-close? Karena dia berperan sebagai apa? berperan sebagai subject ya ini subject nih what is it has ini kan subject betul gak? Halo ya pak yang lain ada wonder woman wonder woman ada ada gak? suaranya kok gak ada yang buka micnya tuh neng aan neng rizkia sama neng sifat gimana? ini non-close sebagai subject paham gak? karena posisinya di awal kan what is in hand what is jadi kalau disingkat ini what is in his hands itu apa? pakai apa? coba ini kalau disingkat sebenarnya bisa pakai kata apa yang ada di tangannya benda kan benda pakai kata apa aja misalnya this object aja gitu ya this object apa yang di tangan apa yang dipegang di tangannya benda looks nice nah this object ini kan subject ini kata kerja linking verb look juga looks juga linking verb setelah linking supra linking verb pasti akan ada apa? subjective complement ini ada 30 orangnya bisa non bisa adjective bisa adverb karena disini nice nice ini berperan jadi nice ini adalah adjective gitu oke nah sekarang disini si this objectnya ini diganti pakai kata apa pakai kata what diubah gitu tadi maksudnya buat analogi aja sih this object ini sebenarnya menggunakan klausa what subject whatnya konjungsi thisnya kata kerja in his handnya thisnya linking verb terus in his handnya adalah subject complement complement of subject gitu ya nah ini berperan sebagai non-close karena dia ada di posisi subject gitu oke paham? paham yang lain? paham paham insyaallah oke insyaallah berikutnya nih ada contoh yang bagus I know who loves me artinya apa? aku tahu saya tahu tahu gak? tahu gak? apa? tahu gak? tahu tahu emang si emang siapa yang tahu? nah ini ini ada contohnya nah disini nah disini subject ya I know constrictive constrictive pasti akan ada object nah ini saya tahu siapa yang menyukai saya ada gak ya? oh gak ada suaranya berarti gak ada ya udah oke nah ini who ini who ini sebenarnya tadi udah pernah dibahas ini jadi rps ini kan sebenarnya kata gantinya dari si misalnya perempuan ya satu orang jadi subject aja pokoknya nah kalau setelah subject pasti ada transitive nah setelah itu me me nya adalah object gitu saya tahu siapa yang menyukai saya gitu ya nah berarti who loves me ini jadi apa dia? non close neng neng an who loves me jadi apa? non close non close kenapa non close? ya karena ada subject ya bukan ada ketahu bungu bukan ya siapa yang bisa jawab kenapa who loves me jadi non close kalau who loves me apa artinya? who loves me artinya apa? siapa yang mencintai tahu aja kalau artinya kalau posisi gramernya enggak tahu gimana ini itu yang sulitnya itu yang sulit oh gitu kan kalau kalau udah cinta mah enggak ada yang sulit kali nah ini ini dia ini kan setelah transitive ada apa pasti setelah transitive ada apa? apa enggak semuanya ini ini kan who loves me ini kan sebenarnya seseorang objek satu orang gitu i know whom i know him i know her misalnya berarti kan ini sebenarnya objek ya enggak? nah berarti dia itu dikatakan non-close sebagai objek kan saya tahu dia saya tahu orang yang menyukai saya berarti orang yang menyukai saya ini sebenarnya jadi objek ya enggak? nah ini peran who loves me ini close-annya sebagai non-close dia jadi non-close karena dia ada di posisi apa? objek objek kalau gitu non-close itu posisinya ada dimana aja nih subjek terus terus misalnya ada ada pola ada subjek ada predikat ada objek ada preposisi sama objek atau preposisi nah non-close bisa dimana aja S-O-O-O-P S di sini bisa di objek bisa ya O-O-O-P bisa gitu oke sekarang paham ya who loves me paham oke I know who I am apa tuh aku tahu siapa diriku siapa diriku siapa diriku manusia manusia oke verb transitif namanya who I am ini jadi apa dia non-close lagi non-close lagi betul sekali nah non-close lagi betul sekali tapi sekarang ada yang beda betul non-close secara umum who I am ini non-close sebagai objek tapi sekarang si who nya ini bukan perannya bukan jadi subjek tapi jadi apa ini lihat kalau dibolak kalau tadi kan ini RPS setelah subjek ada kata kerja transitif setelah itu ada objek kalau disini sekarang si polanya jadi begini jadi kan I ini kan subjek betul M ini kata kerja linking verb ingat linking verb apa tadi linking verb apa kata kerja penghubung kalau kata kerja penghubung itu setelahnya nanti ada nah setelah kata kerja penghubungnya ada subjective complement namanya subjective complement ini bisa kemungkinannya bisa kata benda kata sifat atau keterangan disini berarti who nya ini adalah subjective complement biasanya subjective complement terletak setelah linking verb kalau sekarang dibalik di awal subjective complement dulu subjek terus linking verb cuma dibolak balik aja karena dia sedang berada dalam posisi non-close jadi who nya di awal ini noun close as object gitu ya oke sekarang contoh berikutnya who is studying say umar umar ask who is studying ini juga sama umar subject gitu ya ini kata kerja who is studying nah ini adalah rps sebagai subject habis itu kesini nanti dia kata kerja aja isnya ini auxiliary saya diingat ordinary tapi saya buat aja lebih mudah v aja kata kerja gitu ya biar mudah oke nah sekarang disini berarti who is studying ini apa ini adalah noun close sebagai object gitu ya nah sekarang berikutnya nih kalau tadi si question word nya itu berperan sebagai subject kan semuanya subject tadi what ini what nah nah ini kata what ini subject betul gak terus ini subjective complement ini who disini subject semua ini juga subject semua ya sekarang si question word nya ini berperan sebagai object disini whom whom ini apa whom ini adalah object rpo whom i love is who is always with me artinya apa nengahan artinya apa agak bleep whom i love is who is always with me artinya apa whom itu siapa bukan pak orang 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 itu siapa tapi disini jadinya adalah dia orang yang aku suka adalah dia yang selalu bersama aku benar gak iya kok iya terus oke ini sekarang berarti polionnya gini jadi gini whom nya berarti kan ini ayahnya subject love ini apa apa love apa love love apa love ini kata kerja transitif ya nah disini whom whom nya ini adalah object rpo disilahnya relative canon sebagai object nah disini whom i love orang yang aku suka orang yang saya cintai adalah dia yang selalu bersama saya selalu bersama aku gitu ya jadi whom i love ini kan dia jadi subject polanya posisi dia jadi subject betul gak posisinya kan ada kucih hanyet oke kalau dia jadi subject ya pasti disini ada verbnya nih verbnya linking verb nah who is always with me ini jadi apa nih non press hmm ko non press terus non close non close non call kan ada conjunction ya conjunction conjunctionnya ini berperan sebagai subject ya rps is ini adalah linking verb always with me always with me ini adalah subjective compliment gitu nah subjective compliment mulai dari who is always with me itu apa non close non close ini non close non closenya sebagai apa ini setelah linking verb loh ingat tadi saya berkali-kali menjawab mengerjakan soal linking verb nah setelah linking verb ini ada namanya apa subject SC ya subject subjekt compliment subjektif compliment nah subjective compliment ini non close sebagai subject jadi subjective compliment juga sama dia punya nilai apa benda maka dia disebut non close gitu kalau ini sebenarnya lagi bahas whom-nya aja disini karena tadi kan ini nih kalau tadi semuanya what who ini semuanya sebagai subject nah contohnya sebagai objek adalah whom gitu ya teman-teman and what you think artinya apa hi what you think kita lagi bahas apa nih lagi bahas objek non close non close betul maksudnya disini kita eh ada yang mau masuk lagi nah tadi kan saya bahas tentang hi hi ini apa subject m m ini apa bagian dari linking verb ya karena linking verb ini salah satunya adalah bi diantara linking verb diantaranya adalah bi terus turunan turunannya bi is linking verb happy apa linking verb terus r nah r ini n is dan seterusnya termasuk juga bi itu bagian dari linking verb artinya kata kerja penghubung berarti what what you think ini apa what you think sc sc betul sekali ya ini semuanya adalah subjective compliment subjective compliment sebelum ke subjective compliment ini betul sekali ini non close ini adalah conjunction yang berupa objek hati-hati kenapa objek kenapa ini conjunctionnya objek karena ini subject terus inknya ini kata kerja transitif ya betul gak setelah kata kerja transitif pasti dia butuh objek aku seperti apa yang kamu kira aku ini seperti kamu kira gitu kamu mengiraku bagaimana berarti ya objeknya what gitu ya gak nah disini berarti si what you think karena kenapa ada objek ya emang kita lagi bahas objek ini artinya question word atau konjungsi dari non close yang berperan sebagai objek diantaranya whom disini whom i love disini i love nya subject ke dekat full transitif maka setelahnya ada objek disini rpo nah subject full transitif disini juga objek objeknya di belakang di tarik ke belakang gitu ya nah disini berarti yang jadi objek adalah nih what itu teman-teman sampai sini paham gak insyaallah insyaallah coba saya ingin tanya satu-satu yang an paham ya kenapa kok kayak ngantuk gitu ngantuk ya enggak 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 paham insyaallah enggak paham apa enggak ngantuk enggak ngantuk oh kirain enggak paham oke nyalakan ntar lagi sabar oke nah sekarang berarti ini nih aku liatin lagi ya berarti ini what you think tuh apa tadi ada yang kelewat satu lagi what you think apa noun clause ya betul sekali jangan ragu-ragu ini apa ini apa ini kan ada konjungsi what konjungsi what you think ya kan berarti noun ya noun clause karena ada konjungsinya what you think subjek verb pokoknya kalau saya itu punya konjungsi punya subjek punya verb terserah dia apakah noun clause apakah adjective clause atau ada verbal clause tergantung dia posisinya ada di mana karena dia posisinya sebagai sc sc ini setelah linking verb ya enggak setelah linking verb pasti ada sc subjective complement subjective complement artinya complement of subject atau sama balik-balik sama aja lengkap dari subjek ya nilainya seperti subjek artinya dia berperan sebagai kata benda punya nilai benda punya nilai noun maka dia adalah noun clause karena posisinya disitu oke misalnya ada waktu kayaknya masih seru nih ngobrolnya ya enggak oke berikutnya nih tadi kan sebagai nah sekarang sebagai adverb hopeless setelahnya oke sampai F deh kita percepat semoga bisa sampai ada maghrib kayaknya nih maghuburit ini ya enggak ada yang masak enggak udah udah waduh hebat banget udah bisa masak udah masak enggak pak enggak enggak siapa enggak masak enggak rizky ya enggak pak tadi udah kalau laki-laki enggak masak kali dia bisa masuk lumayan ya udah cukup bagus tulisannya sekarang mending daripada kemarin-kemarin Cipaletim moji sendiri oke sekarang ini berikutnya nih di halaman keberapa halaman ke-6 segini efektif sih belajarnya lumayan enggak lapar juga nah sekarang where she lives is a beautiful place mana adverbnya ayo ini kan tadi kita lagi bahas apa konjungsi dari non-close yang berparah sebagai adverb of place nah disini ternyata where where ini kan adverb ya konjungsi ya R-A ya relative adverb relative apa namanya tadi ya R-A relative adverb terus sebagai adverb maksudnya terus ini subject terus ini lives kata kerja intransitive dia tinggal di mana maksudnya gini tempat di mana dia tinggal adalah sebuah tempat yang indah ini kata-kata aku sendiri loh tadi bikin bikin tulisan sendiri bikin kalimat sendiri tempat di mana dia tinggal adalah sebuah tempat yang indah nah berarti disini kan kata kerja terus ini R-A nya adalah adverb of place where ini adalah konjungsi ya where ini apa konjungsi atau subject atau verb where halo halo teman-teman masih ada ini konjungsi ya oke 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 disini mulai dari sini ini konjungsi subject verb nah sampai sini dia adalah apa apa coba where she lives ini apa strukturnya apa nah teman-teman sekarang udah pada bisa tuh nulis bikin tulisan sendiri apa yuk apa ya sebelum is apa sebelum is ya ada subject dong tapi karena ini subjek ini berupa konjungsi subject sama verb berarti ini apa where she lives ini apa kita lagi belajar enggak kita lagi belajar bab apa ini hello where she lives ini apa halo udah dan belum belum kan sebentar lagi ya ada yang udah dan disitu ada yang udah dan disitu belum ya ini where she lives is a beautiful place jadi ini noun close as subject teman-teman ternyata ya kenapa beri subject coba kita lihat disini kan isnya kan main verb disini kata kerja utama ya enggak betul disini kan main verb nah where she lives is a beautiful place where ini conjunction where ini conjunction she-nya subject lips-nya verb intransitive siapa tuh yang nyanyi a beautiful place a beautiful place ini adalah linking verb eh linking verb is-nya linking verb ini adalah subjective complement berupa noun press a beautiful place gitu paham pahamkah sampai sini ini ada contoh lain ini tapi bukan noun close karena disini subject udah ada will be right here waiting for you wherever you go whatever you do kemanapun kamu pergi apapun yang kamu lakukan apa artinya tuh ada yang bisa ngertiin aku akan aku akan aku akan aku akan aku akan emang lagu coba artiin ngaan dong artiin wherever you go whatever you do i'll be right here waiting for you artinya apa dimanapun kamu pergi kemanapun kamu pergi apapun kamu lakukan apapun yang kamu lakukan saya akan tetap disini menunggu oke teman-teman sepertinya sudah adan ya mungkin kita lanjutkan besok pagi insyaallah mengetahui tentang noun class ini sementara kita cukupkan aja dulu disini sampai disini terima kasih atas perhatian semuanya selamat berbuka puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh